Semen Padang Tidak tanggung-tanggung, kemungkinan besar, pihak Semen Padang akan mendatangkan 4 pemain asing, andai mempertahankan 2 pemain asing di Liga 2 musim ini, namun, kalau 2 pemain asing saat ini tidak dipertahankan, kemungkinan besar Kabau Sira akan merekrut 6 pemain asing sekaligus. Selain merekrut pemain asing, Semen Padang juga sedang memantau beberapa pemain lokal di Liga 1 musim ini, sangat besar kemungkinan, Semen Padang akan membajak beberapa bintang dari kontestan Liga 1, sebut saja dari Persija dan Persib Bandung. Dua nama yang sudah dikaitkan dengan Kabau Sira, ialah Riko Simanjuntak, dan Teja Paku Alam, seperti diketahui, 2 pemain tersebut pernah menjat bagian Semen Padang, di Liga 1 2019 silam, terlebih, 2 pemain tersebut sudah tidak menjadi pilihan utama di klubnya masing-masing. Riko Simanjuntak hampir selalu turun dari babak kedua, bersama Persija musim ini, begitu pula dengan Teja Paku Alam, yang gagal mendapatkan tempat utama, di bawah Mistar Gawang Persib pada putaran kedua Liga 1 musim ini, sehingga sangat besar kemungkinan, bagi Semen Padang, untuk bisa membawa pulang Riko dan Teja Paku Alam, untuk musim depan.